Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di Youtube channel Tagar TV. Hari ini saya, Cori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah provinsi Maluku. Maluku sudah dikenal sebagai kawasan kepulauan yang kaya dengan rempah-rempah sejak zaman dahulu kala. Pada awal abad ke-7, kelompok pelaut dari daratan Cina sering mengunjungi Maluku untuk mengambil rempah-rempahnya. Kemudian di abad ke-9, pedagang Arab berhasil menemukan Maluku setelah mengarungi Samudera India. Lalu pada abad ke-14, ini merupakan masa perdagangan rempah-rempah Timur Tengah yang sekaligus membawa agama Islam ke kepulauan Maluku. Bangsa Eropa yang pertama kali menemukan Maluku adalah Portugis pada tahun 1512. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat, Portugis diizinkan mendirikan benteng di Pikaoli. Tapi hubungan dagang rempah-rempah ini berlangsung singkat karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus menyebarkan agama Katolik. Salah satu misionaris Katolik terkenal adalah Francisco Saferius yang tiba di Ambon pada 1546, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ternate pada 1547. Dia menyebarkan agama Katolik di kepulauan Maluku tanpa mengenal lelah. Persahabatan antara Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570 ketika terjadi perang dengan Sultan Babulah dan pasukannya hingga membuat Portugis terusir ke Tidore dan Ambon. Belanda pun memanfaatkan pelawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Pada tahun 1605, Belanda memulai strateginya dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku. Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya kongsi dagang Hindia Belanda VOC. Perdagangan cengkeh di Maluku sepenuhnya di bawah kendali VOC selama hampir tiga setengah abad. Pada awal tahun 1800, Inggris mulai menyerang dan menguasai sejumlah wilayah kekuasaan Belanda seperti Ternate dan Banda. Lalu Inggris berhasil menguasai Maluku pada tahun 1810. Namun sesuai konvensi London tahun 1814, Inggris harus menyerahkan kembali seluruh jajahan Belanda kepada pemerintahan Belanda. Maka mulai tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Meski begitu, rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura bangkit melawan Belanda. Berita kemenangan Patimura dan pasukannya telah membangkitkan semangat perlawanan di seluruh Maluku. Tapi Belanda menumpas perlawanan rakyat dengan licik. Patimura dan teman-temannya kemudian dihukum gantung pada tahun 1817. Pecahnya Perang Pasifik pada 1941 sebagai bagian dari Perang Dunia II mencatat era baru dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Saat itu, pemerintah India-Belanda menyatakan dalam keadaan perang dengan Jepang. Jepang pun berhasil masuk dan menguasai Kepulauan Maluku pada 1942 sampai akhirnya Jepang dikalahkan pasukan sekutu dan Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 1945. 19 Agustus 1945, Maluku dinyatakan sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia. Tapi pembentukannya saat itu terpaksa dilakukan di Jakarta karena Belanda kembali datang dan mencoba berkuasa lagi di Maluku. Bahkan setelah keluar pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia pada 1949, Belanda mensponsori terbentuknya Republik Maluku Selatan. Pembentukan Maluku sebagai provinsi secara resmi terjadi 12 tahun kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 22 tahun 1957. Kemudian pada masa pemerintahan BCHBB, terjadi pemekaran provinsi untuk mempercepat pembangunan di beberapa wilayah potensial. Atas dasar itu, provinsi Maluku dibagi dua, yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Di sektor pariwisata, Maluku memiliki beragam objek wisata, terutama wisata alam seperti Pantai Ora, Pantai Pasir Panjang, dan Gunung Kerbau. Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Provinsi Maluku. Subscribe YouTube channel TagarTV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, TagarTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!